Nah, itu tadi Mbak Udah disebutkan beberapa yang sudah kalau pakai bahasa kita sudah jorjoran sebenarnya insentif pajak diberikan begitu ya. Cuman lihat dong apakah jorjoran peribadi itu diimbangi dengan outputnya gitu. Yang udah jorjoran itu kemudian hasil feedbacknya itu seperti apa. Tadi disebutkan tech identity gitu. Teknologi itu udah jorjoran udah kayak apa itu ya kita mengeluarkan pengampunan pajak itu gitu. Dan waktu itu tahun 2016 itu ditargetkan penerimaan dari program teknologi itu sebesar Rp165 triliun. Target penerimaan kalau kita berhasil teknologi. Tapi kenyataannya berapa yang bisa didapatkan dari program itu? Hanya Rp135 triliun. Atau 81% dari target yang sudah dicanankan. Jadi kita udah ngeluarin segala macam, udah bujukan, rayuan, segala macam udah dikeluarin begitu ya. Dengan target nih, dapet nih. Karena tadi kan datanya udah terbuka gitu. Jadi siapa-siapa mau ditarik kan sudah ada gitu. Dan pemerintah punya semua sumber aksesnya. Nah, jadi dari target Rp165 teknologi itu ternyata yang bisa ditarik itu hanya Rp135 triliun. Atau hanya 81% gitu. Dan ini nggak main-main gitu. Karena begitu targetnya meleset, ini kan implikasinya ke mana? Ke APBN. Ke APBN yang sedang berjalan gitu. Dan kalau angka Rp165 itu sudah dimasukkan sebagai target pendapatan Rp165, maka kekurangannya, tadi kan Rp135 berarti kekurangannya Rp135, Rp30 triliun itu, itu kan harus ada tambelannya begitu. Karena udah dimasukkan ke dalam, tadi APBN sedang berjalan gitu. Jadi ketika dijorjorkan itu hanya dapat Rp125, maka kekurangannya sebetulnya Rp30 triliun itu, itu harus ada tambelannya di APBN gitu. Apakah melalui penambahan utang atau melalui belanjanya yang dikurangi gitu. Nah, ini sekarang juga kan diwacanakan lagi. Katanya, bukan katanya ya, nggak boleh aku tadi berkongong katanya gitu. Informasi yang didapatkan akan diururkan kembali. Dan ini menurutnya sendiri yang ngomong. Teksternya jadi dua gitu. Nah, ini kan kita yang ngelus dodo tau mbak. Ini piye tau, soal yang kemarin itu belum berhasil gitu ya. Sekarang kok mau digulirkan lagi, kok mau rugi lagi, mau berapa triliun lagi gitu. Nah, kemudian tadi PPH badan juga yang kedua nih, PPH badan. Itu tahun 2019, itu penerimaan PPH badan, itu kita tarikan Rp265,78 triliun gitu. Nah, kemudian ada relaksasi kan, ada insentif untuk badan gitu. Padahal tadi kan kita udah bicara di awal, bahwa penetapan pajak itu sesuai. Ada prinsip equity-nya. Pernahasannya berapa, penerimaan berapa. Cuman karena menghadapi pandemi ini, okelah diturunkan PPH badan itu 20%. Nah, otomatis kan, begitu dikurangi pajaknya, penerimaan yang targetnya Rp265,7 triliun itu kan jadi tidak terpenuhi. Jadi, karena diturunkan 20%, maka yang didapat adalah Rp212,63 triliun. Nah, tapi saya punya tatatan tersendiri gitu ya. TPH badan itu tingkat kepatuhannya itu tidak terlalu bagus gitu. Dibandingkan dengan wajib pajak pribadi. Jadi, memberikan insentif kepada yang, apa namanya, mereka tuh ditetapin segitu aja udah banyak ketidakpatuhan gitu. Ketika dikurangin gitu ya, mengharapkan patuh. Tapi, saya kira ini tidak tercapai targetnya gitu. Dan kemudian, dengan adanya penurunan, maka pemerintah akan kehilangan pajak dari PPH badan. Itu sebesarnya Rp53,16 triliun. Karena targetnya tadi Rp205 diturunkan 20% menjadi Rp212, jadi potensi kekurangannya adalah Rp53,16 triliun. Ini angka yang tidak sedikit gitu. Dan akhirnya, nantinya pemerintah akan shortfall penurunan pajak yang sangat besar. Dan ini akan terus berlanjut gitu. Dan kalau penerimaan juga besar, berarti defisitnya juga akan semakin besar. Nah, kemudian ada lagi insentif yang kita katakan bahwa setiap insentif akan menibukan dilema gitu. Jadi, begitu insentif dikeluarkan, sisi lainnya adalah penerimaan negara dari pajak. Itu akan hilang gitu. Jadi, di sini kita mesti cerdas gitu ya. Kan enggak enak ya, kalau ada orang pemerintah kurang cerdas gitu. Bagaimana kita punya menteri keuangan terbaik di dunia loh. Tetapi bahwa selalu ada sudut pandang untuk melihat kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Terutama dari PKS. Yang melihat dari sudut pandang yang pas ya, sesuai dengan motonya. Bahwa apa yang telah digulirkan selama ini kebijakan itu belum mampu mendokrak penerimaan negara dari sektor pajak. Insentif macam-macam, tapi tadi evolusi kita adalah kenapa belum menguruskan? Karena insentif diberikan tidak tepat sasaran gitu. Kemudian teks amnesti itu juga yang merayu dari para Bukal Satwa untuk betul-betul membayarkan pajaknya ke kita dengan diberikan pengampunan ternyata tidak juga tercapai. Kerugiannya 30M tadi. Makanya di sini perlu bijak gitu pemerintah dan ini harus menjadi perhatian serius bagi penganggung kebijakan agar dapat membuat sekali prioritas gitu ya. Insentif ini siapa gitu yang bisa kemudian membuat mereka menjadi bangkit kembali ekonominya dan mampu membayar pajaknya dengan proporsional gitu. Jadi kalau usahanya bangkit, usahanya maju, kan otomatis pajaknya juga bisa. Kemudian prinsip keadilan juga harus ditekankan sekali lagi gitu ya. Bahwa pajak itu harus betul-betul menggunakan prinsip keadilan. Siapa yang diberikan jangan sampai tidak terpasasaran. Kayak tadi, masalah rumah tadi. Siapa yang mau diberikan inisiatif sebetulnya gitu. Dan ketiga adalah masalah-masalah yang terkait dengan apa yang sudah kita gulirkan harusnya menjadi pelajaran. Kalau teknologi itu belum berhasil, keberhasilannya itu evaluasi apa? Dan harus dievaluasi, harus dievaluasi. Kemudian juga PPH badan sudah pasti sejauh mana tingkat kepatuhan badan itu membaik atau tidak setelah adanya inisiatif diberikan kepada mereka. Dan ini saya kira penting ya, penting supaya kita bisa betul-betul mengelola negara ini amanah gitu. Terutama sektor ekonomi yang penerimaan kita bergantung dari sektor pajak. Jadi pejabatnya juga harus amanah. Kitanya juga harus disiplin membayar pajak. Karena berdiri Indonesia tergantung dari kerjasama antara pengelola dengan pegawai jakan ini dengan kita gitu. Dan kalau tadi ada kasus korupsi yang sekarang KPK sedang mendalami itu memang harus diusut tuntas gitu ya. Mementingkan keuntungan sendiri si pengusahanya. Kemudian pejabatnya mengetingkan perutnya sendiri. Sementara negara dirugikan puluhan miliar gitu. Dan ketika ini kita merugi seperti ini penerimaan negara berkurang itu dampaknya adalah rakyat kita juga nanti bisa jadi ada kenaikan di sini kenaikan di situ ya. Kenaikan BPJS lagi, kenaikan ini lagi dan kemarin saja sudah naik begitu ya. Kalau berkurang jadi na'udzubillah bin zalik mudah-mudahan kita semua diingatkan di sini bahwa jabat itu adalah amanah ya. Sehingga ketika memang kita diberikan kesempatan untuk pengelola negara ini berlakulah amanah, pegang integritas pribadi gitu. Kalau memang Anda tugas di pajak, lakukan tugas Anda dengan prinsip-prinsip yang sudah menjadi sumpah jabatan Anda. Dan kita sebagai wajib pajak juga disiplin itu sesuai dengan apa yang diamanakan kepada kita membayar pajaknya sekian gitu ya. Maka bayarkan itu dengan disiplin. Begitu Mbak Wedia. Terima kasih telah menonton!